Bapak Ibu, Salom, apa kabar? Luar biasa karena Allah kita luar biasa. Bapak Ibu, tidak terasa ini kita sudah masuk kembali bulan Juli, bulan 7. Udah lebih daripada pertengahan tahun. Kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Banyak perkara-perkara yang ajaib, yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat ke belakang, kadang kita terheran-heran. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, siang hari ini kita masuk di dalam satu tema yang baru, yaitu saatnya untuk berubah. Tetapi dari Januari sampai dengan Juni, itu Tuhan memberikan tema yang sangat kuat. Melalui pemimpin rohani kita, yang terus mengangkat level iman kita naik, naik, naik. Dan lebih mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya akan mereview sedikit tentang tema, tema yang sudah diberikan oleh pemimpin rohani kita. Mulai dari Januari itu, kita belajar dari jemaat yang ada di Berea, itu mulia karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita mulia. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Karena sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, maka bulan Februari itu kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dilihat oleh semua orang kemanapun kita melangkah. Dan rohani kita itu bangkit. Karena ada roh kudus yang ada di dalam hidup kita. Kita dimerdekakan oleh kuasa roh kudus. Bulan Mei, karunia roh kudus itu membangun pribadi atau jemaat. Kita sudah tahu bahwa karunia roh kudus itu adalah membangun gereja Tuhan, membangun jemaat. Juni itu mengobarkan karunia Allah. Kita diingatkan kembali bahwa kita ini bukan orang-orang biasa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tetapi ada karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita semua yang kita sebut dengan formula lima, tujuh, sembilan. Ada lima karunia jawatan, ada tujuh karunia pelayanan, dan ada sembilan karunia roh. Jumlahnya 21 ya. Jadi coba dilihat. Kiri kanan kita ini berapa karunia daripada Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan saya percaya lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Amin Bapak Ibu. Dan semuanya itu, itu adalah karunia miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada kita, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk membangun jemaat. Untuk membangun iman kita, untuk membangun keluarga kita, untuk membangun pelayanan kita. Tetapi, saya mau ingatkan bahwa tema-tema itu jangan hanya sekedar kita dengar di dalam ibadah-ibadah, lalu kemudian kita pelajari menjadi pengetahuan dan kita tidak hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, level tema bulan ini meningkat. Saatnya berubah. It's time to change. Saatnya berubah, saat itu bicara tentang waktu, berubah itu artinya tidak sama lagi seperti cara-cara yang lama. Hidup kita itu tidak sama, kita sudah menjadi sesuatu yang berubah, menjadi yang baru, yang menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena tema-tema itu semua kalau tidak ada perubahan, itu enggak ada artinya, hanya sekedar tulisan di atas kertas kalau enggak ada perubahan. Dari ending daripada semua kekristenan ini adalah ketika hidup kita berubah. Berapa tahun kita sudah mengenal Kristus, mengaku bahwa kita ini adalah murid Kristus. Setahun, dua tahun, bahkan mungkin seumur hidup kita, tetapi coba perhatikan hidup kita. Adakah perubahan? Pola pikir kita, cara kita menghadapi masalah, cara kita menghandle masalah, cara kita melayani, cara kita berbicara. Ada perubahan apa enggak? Barometer yang dapat diukur kepada kita, kita itu menjadi murid Kristus, itu adalah ketika ada perubahan. It's time to change, saatnya berubah. Katakan kesebelahnya, saatnya berubah. Saatnya berubah. Saat ini, mulai sekarang ini, dan dimulai dari diri sendiri. Ya, perubahan yang besar, perubahan yang besar, itu mulai dari perubahan yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Jangan diharapkan, oh dia belum berubah, saya enggak mau berubah. Jangan. Dimulai dari diri sendiri, dan dimulai saat ini. Artinya dimulai ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berubah itu enggak nyaman. Ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Bisa ditayangkan, saya pagi ini enggak membuat powerpoint. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ini adalah menjadi tuntunan daripada gereja kita sepanjang bulan ini. Diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Tetapi, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Satu ayat lagi, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah berubah, maka kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Semuanya terang-benderang. Dan karena kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, ini berubah menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tetap yang dimuliakan adalah Kristus. Dalam hidup ini, sebagai orang percaya, kita diminta untuk berubah. Nah perhatikan Bapak Ibu, kata berubah, berubahlah. Berubahlah, ini ada penekanannya. Berubahlah, bukan seperti Power Ranger. Bukan. Tetapi tadi kita lihat berubah menjadi sama seperti karakter Kristus, agar kita punya kepekaan untuk mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Kata berubahlah memakai kata transformat. Yang dalam bahasa Junaninya dari kata metamorfo. Metamorfo. Yang berarti berubah atau merubah bentuk. Ini yang kata yang pertama. Sebelum nanti saya akan membahas lebih jauh, saya mau kita punya pengertian dulu tentang kata-kata yang ada di sini. Yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kata ini memakai bentuk verb present passive imperative. Yang berarti suatu tindakan perubahan yang terus-menerus. Terus-menerus dibaharui, berubah, berubah. Bukan hanya hari ini saja. Hari ini berubah, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Tuhan mau kita terus-menerus berubah. Kata setelah kata berubahlah itu ada pembaruan budimu. Itu memakai kata anakainosis yang berarti renewing. Memperbaharui kembali. Renovasi. Merenovasi. Yang sudah rusak. Sebenarnya kita gambar kita, gambar diri kita ini sudah rusak oleh karena dosa. Maka kita diminta untuk memperbaharui. Yang terakhir, kata budi. Pembaharuan budi. Budi ini memakai kata nose. Yang artinya mind, pikiran, intelijen atau kecerdasan dan understanding. Jadi yang diperbaharui itu adalah apa? Yang diperbaharui, yang direnovasi, yang diubah itu adalah mindset kita, pikiran kita, kecerdasan kita, dan pengertian kita. Siapa yang bisa merubah ini? Dengan kekuatan sendiri kita gak mampu Bapak Ibu. Gak mampu. Karena hidup kita ini selalu maunya enak, nyaman gitu ya. Daging kita ini maunya untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi Tuhan mau seluruh aspek kehidupan kita itu berubah. Berubah, berubah karakter kita, berubah cara pandang kita, berubah perkataan kita, perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu, Roma 12 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Itu kita lihat dulu ayat satunya ya. Sebelum nanti kita mendalami ayat dua. Kita lihat ayat satu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada satu perbedaan antara beribadah di perjanjian lama dengan beribadah di perjanjian baru. Kalau beribadah di perjanjian lama, itu dicatat dalam Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Jadi mereka beribadah membawa korban persembahan, menyembelih kambing domba, lembu sapi untuk dipersembahkan di mesbah. Itulah persembahan mereka di jaman perjanjian lama. Tetapi di jaman perjanjian baru, pola penyembahan itu berubah. Dikatakan bahwa kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi seluruh kehidupan kita ini, ini adalah ibadah kita yang sejati. Maka hidup kita ini sebenarnya Tuhan katakan tubuhmu itu adalah baik Allah. Baik suci, tempat kediaman daripada roh kudus. Maka kalau kita belum bisa merestorasi, merubah seluruh kehidupan kita, kita gak bisa beribadah kepada Tuhan. Persembahan ibadah kita itu gak nyampe. Karena yang dilihat hati kita, dilihat penyembah, bukan persembahan kita. Anda boleh banyak bawa uang, persembahan. Tetapi kalau hatimu, hidupmu tidak berubah. Tuhan bukan melihat persembahan, tapi melihat setiap hati kita Bapak Ibu. Amin. Jadi itulah makna daripada Roma 12 ayat 1 ini. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan lunas dibayar. Harga kita ini sudah lunas dibayar Bapak Ibu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah lunas dengan kematian Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah. Dia menebus kita dari tawanan iblis. Dan oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kita, maka kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan berarti diletakkan di atas mesbah seperti perjanjian lama. Enggak begitu. Tetapi kita harus tinggalkan dosa. Hidup kudus berubah. Semua aspek kehidupan kita berubah. Saya lanjutkan. Kembali ke Roma 2 ayat 2 tadi. Perubahan itu diminta jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini. Bukan yang seperti kita lihat secara fisik keindahannya. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan pada Roma 12 ayat 2 ini. Tentang suatu dunia yang tidak kelihatan. Kejahatan yang dikendalikan oleh kuasa si jahat. Yang dikendalikan oleh roh jahat di udara. Penguasa dunia ini. Itu adalah roh jahat. Jadi roh inilah yang mempengaruhi cara berpikir manusia. Untuk terseret ke dalam keinginan dunia. Maka tadi dikatakan. Di dalam pengertian tadi awal saya jelaskan. Yang dirubah itu adalah pikiran kita. Mindset kita. Karena yang dipengaruhi itu. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Di dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Roh yang jahat. Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita diminta untuk berubah. Bisa enggak? Kita bukan menyesuaikan. Enggak. Tetapi kita harus tampil beda dari anak-anak dunia. Kembali lagi. Berubah itu artinya change of mind. Perubahan dari pola berpikir kita. Tuhan katakan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan kita dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Jangan kompromi dengan nilai-nilai dunia. Yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang membuat kita sama dengan dunia ini. Apa sih dunia itu? Keinginan dunia? Yang ada di tengah-tengah dunia ini? 1 Johannes 2 ayat 16-17. Di sana dijelaskan. Semua yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini. Ada tiga. Keinginan daging. Keinginan mata. Dan keangkuhan hidup. Itulah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan itu bukan berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Dari penguasa dunia. Manusia pada umumnya memiliki lima indera. Yang sering kita dengar dengan panca indera gitu ya. Terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Semuanya ini kepingin merasakan yang enak. Kepingin melihat yang bagus. Kepingin mengecap yang enak-enak. Enggak salah sih. Enggak salah. Karena memang kita diciptakan oleh pencipta itu sempurna adanya. Tetapi, biarlah panca indera kita ini. Kita gunakan untuk membangun iman kita. Untuk merubah karakter kita. Untuk merubah mindset kita. Mata ini dikendalikan oleh pikiran. Semuanya dikendalikan oleh pikiran. Jadi janganlah mata itu tertuju kepada hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang itu di dalam satu gemenggaman itu semua kita boleh dapat ya. Di situ ada pornografi. Tetapi di situ juga ada yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan itu ada judi online. Segala macam ada di situ. Segala macam ada di situ. Kendalikan mata kita. Telinga. Telinga juga diarahkan kepada pendengaran yang membangun iman kita. Yang bisa membuat kita berubah. Kelima panca indera itu. Itu adalah yang menjadi target daripada iblis. Melalui pikiran kita tadi. Karena pikiran kita yang mengendalikan itu semua. Kita mau misalnya, oh aduh ngeliat makanan enak sekali nih ya. Ini kan keinginan daging. Kalau pikiranmu tidak bisa mengendalikan maka semua yang ada di situ makan. Yang berkaki-kaki semua makan gitu kan. B1, B2, B3, B4. Semua dimakan. Tapi enggak semua itu baik untuk tubuh. Enggak semua baik untuk kesehatan. Ingat, tubuh kita ini adalah baik. Alah tempat kediaman daripada roh kudus. Semua hal tersebut ditawarkan oleh dunia Bapak Ibu. Dan berakhir dengan apa? Keangkuhan hidup. Angkuh itu sombong. Angkuh itu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Menganggap bahwa pencapaiannya, hasil yang dicapai itu semuanya karena kekuatan dia. Semuanya karena kerja keras, kepintarannya. Itu namanya angkuh. Karena itu harus berubah. Dari memenuhi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berubah menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Mau berubah? Gampang gak ya? Gak gampang. Gak gampang. Perlu komitmen. Perlu suatu tekat usaha dari kita. Mengapa manusia itu terseret kepada mengasihi dunia? Kepada keinginan daging? Karena kehilangan kasih akan Bapak. Yohanes 1 ayat 15 dijelaskan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada. Di dalam orang itu. Jadi yang mana dulu nih? Kalau kita mau berubah. Ayat ini mengatakan, kalau kasih akan Bapak tidak ada, maka engkau akan mengasihi dunia. Jadi kejar kasih Bapak dulu. Bukan kejar dunia. Kejar kasih Bapak. Alkitab mencatat, jangan mengasihi dunia ini, meskipun kita ada di tengah-tengah dunia. Jangan katakan, gak apa-apa, kompromi, kita masih ada di dunia ini. Kompromi. Artinya itu kita sudah mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Bapak. Mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Roma 13 ayat 12 sampai 14, bagaimana caranya kita bisa tidak kompromi dengan situasi yang ada di tengah-tengah dunia, di lingkungan kita, untuk menanggalkan perbuatan gelap dan menggunakan senjata terang. Roma 13 ayat 12 sampai 14, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Bapak Ibu ini adalah akhir daripada end time. Akhir jaman. Nanti di akhir daripada orbah ini, saya akan mereview sedikit, kemarin kita mengikuti Empower 21 di SICC. bagaimana hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan besar itu menubuatkan bahwa ini adalah end time. Akhir jaman. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Oleh sebab itu, apa katanya? tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Agar engkau bisa menjadi terang. Di tengah-tengah dunia ini hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, terbuka orang boleh melihat kita semuanya apa adanya. Jangan pesta pora, mabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, ini sudah jelas sekali sebenarnya firman ini. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kalau engkau dipenuhi oleh kasih Bapak, maka ini akan mampu untuk melakukannya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus Kristus itu adalah juru selamat, kasih, rela berkorban, teladannya itu yang kita ikuti. Itulah senjata kita. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, maksudnya memuaskan keinginan daging. Merawat tubuh untuk sehat, untuk kita bisa melayani, menjadi saksi. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tahu, enggak gampang. Oleh sebab itu, roh kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita melakukan perubahan itu. Ketika Yesus naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia menepati janjinya memberikan mencurahkan rohnya yang kudus kepada setiap kita orang percaya untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita penghiburan untuk berjalan terus bersama-sama dengan kita dan menguatkan kita, memampukan kita untuk berubah dari cara-cara hidup kita yang lama, berubah menjadi cara hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. roh kudus itu adalah penolong. Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Kalau roh kudus itu ada di dalam hidup kita, maka perubahan itu, proses mengalami perubahan itu kita akan nikmati bersama-sama dengan roh kudus. Berubah itu enggak enak. Meninggalkan kebiasaan yang membuat kita nikmat, meninggalkan hobi kita itu yang menjauh kita daripada Tuhan, itu enggak enak. Meninggalkan kebiasaan kita yang selalu mau diprioritaskan, selalu mau dilayani, selalu mau diperhatikan, itu enggak enak. Enggak enak. Engkau diproses. Dari manusia lama kepada manusia yang baru ada proses. Kalau engkau menikmati proses itu, maka engkau akan menang. Proses itu harus dihadapi dengan kerendahan hati. Tanggalkan semuanya. Atribut yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Atribut itu bisa kekayaan kita, bisa kehebatan kita, posisi kita, jabatan kita. Enggak ada artinya semuanya itu nanti akan berlalu. Dunia ini akan berlalu. Ya coba lihat Roma 12, eh Korintus tadi, Korintus. Tema yang satu lagi. 2 Korintus 3, ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan lah yang kita menjadi target kita, bukan kemuliaan daripada diri sendiri. Oleh sebab itu jangan mengasihi dunia ini terlalu apa ya, lebih besar daripada kita mengasihi Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, dunia ini akan selalu berusaha untuk menyeret kita tetap di dalam dosa. Dunia ini alatnya itu adalah si jahat iblis, penguasa kerajaan angkasa. Dia yang menguasai dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan rohnya yang kudus untuk menginsafkan kita daripada dosa itu. Untuk meninggalkan dosa itu. Sehingga kita boleh mengalami perubahan. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan tidak serupa dengan dunia ini, maka ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Waktu kita berubah, kepekaan kita itu dipertajam oleh roh kudus untuk meninggalkan keduniaan. kita ada di tengah-tengah dunia ini itu adalah rencana daripada Tuhan. Tuhan yang mengutus kita, menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan satu agenda untuk dipakai menjadi alatnya menuntaskan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ada amanat kepada kita semuanya. Untuk menuntaskan amanatnya. Amanat itu apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan ketika itu nanti sudah, maka kesudahannya itu sudah dekat. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, jangan malu-malu. Roma 11 ayat 36, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang kita punya itu dari dia. Semuanya. Keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga besar kita, pekerjaan kita, apapun itu, semuanya itu dari dia. Dari dia berarti dia pemiliknya. Kita hanya pengelola. Dan kelolalah itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Engkau akan mampu mengelola keluarga, pekerjaan, pelayanan ketika ada berubah. Ketika ada perubahan. sehingga mampu mengelola sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kemuliaan itu adalah bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan untuk kita, Bapak Ibu. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Tetapi ada satu yang tidak akan pernah lenyap selama-lamanya. yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu itu. Karena di dunia ini, ini enggak lama. Tidak lama. Oleh sebab itu hargai semuanya yang oleh dia tadi diberikan kepada kita kelola dengan baik. Libatkan roh kudus. Dia akan memberikan kemampuan kepadamu. orang yang berubah adalah orang yang menyadari bahwa segala sesuatu yang ada yang dia miliki, pencapaian yang dia miliki, keberhasilan yang dia miliki berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari diri sendiri. Amin. Kita ini terbatas Bapak Ibu. Semuanya terbatas. Orang otak kita juga cuma sekede bakpa wajah. Nah oleh sebab itu tanggal 3 dan tanggal 5 Juli kemarin kami dari gereja ini saya, Bu Linda, Pak Antoni, Bu Fitri itu mengikuti Empower 21 yang ada di SICC di Sentul Bogor. Visi daripada Empower 21 yaitu pada hari Pentecostal tahun 2033. Setiap orang akan mendapat kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran roh kudus. Everyone, setiap orang tahun 2033, ini adalah visi yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan bukan hanya satu hamba Tuhan berapa hamba Tuhan dan mereka masing-masing itu terkonfirmasi seperti itu. Bahwa tahun 2033 setiap orang akan mendapat kesempatan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus secara fisik manusia jasmani Tuhan itu ada di sorga. Tetapi setiap orang secara otentik ketemu itu melalui kuasa roh kudus dan kehadiran roh kudus. Everyone, 2033 ini adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 2000 tahun yang lalu dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Peringatannya nanti tahun 2033. Peringatan ke 2000 tahun pencurahan roh kudus di loteng atas Pentecostal pertama dan juga berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke 2000 dan peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Rick Warren seorang hamba Tuhan dari aliran baptis itu mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi oleh sebab itu mari lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Lebih sungguh-sungguh menjadi pelaku firmannya. Berubah supaya apa kita ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau everyone-everyone itu tadi. Menjangkau everyone, setiap orang melalui kehidupan kita dimanapun kita berada apapun profesi kita ya sampaikan ke setiap orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengasihi kita. Sehingga visi daripada Empower 21 ini memang betul-betul bisa digenapi pada tahun 2033. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya dunia ini sudah mengenal dan menerima tahu bahwa Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, maka artinya apa? Sudah dekat. Sudah dekat. Memang tidak ada satupun orang yang tahu tanggal waktunya yang pasti. Tapi kita bisa melihat. Kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda akhir jaman, bagaimana cepatnya ekspansi perluasan daripada pekabaran Injil melalui media-media digital yang bisa menjangkau kepada pelosok-pelosok tahun 2033. Setiap orang akan mengalami pertemuan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui roh kudus dan kehadirannya. Melalui kuasa roh kudus dan kehadirannya. Ayo ambil peran masing-masing. Jangan hanya sebagai jemaat datang mendengarkan firman melangkah menjadi bagian daripada alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Engkau anak-anak muda yang masih kuliah di kampus di sana bisa menjadi berkat. Di sana bisa menjadi alat menjangkau everyone. Ibu-ibu yang jualan di pajak di sana bisa. Yang bekerja di kantoran di sana bisa, dimanapun bisa. Jadi kalau semuanya itu everyone, everyone, setiap orang, satu orang itu berharga di mata Tuhan. Ayo mulai berubah dari saat ini. Berubah mulai dari diri sendiri. Ada kekuatan yang memberikan kita untuk mampu berubah. Roh kudusnya itu diberikan kepada kita. Seberapa banyak dari kita yang mau berubah? Lambaikan tangannya Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. berdiri. Beri kemuliaan bagi kemuliaan bagi kemuliaan bagi kemuliaan Terima kasih.